Oke kita bakalan disini Deathly, bakal mencoba tunggu ras temen-temen dari Tepe. Bonafat harus terpulangkan. Oke here we go, kita udah masuk untuk di match terakhir kita di match day ke delapan kali ini. Bigan yang dimana ini menjadi penentuan juga untuk masing-masing tiap tim. Bakal mencoba untuk mengambil posisi poin penuh atau 20 poin ya? Ya, ya, ya. Gue ngeliat tadi setelah standing round keempat sebetulnya Aurora memimpin di posisi pertama ya. Dan gap point beserta dengan lawan-lawan satu potnya itu jauh banget. Bahkan di Bonafat sendiri itu gak ada di lima besar. Dan ini pesawatnya sudah membagi map purgatory kita secara merata. Dan area mode how seperti biasa akan dihuni oleh NXLiga Game. Fields bahkan sampai menuju ke arah campsite hampir dikuasai oleh Rans, Esports, dan Aura. Tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Iya, dan sepertinya masih belum ada yang saling bertabrakan juga ya. Walaupun ini di match terakhir, masing-masing tim itu masih mencoba untuk mendapatkan posisi yang cukup aman juga untuk di early-nya. Rasa kita bisa bilang semua tim ini tidak ada yang bersinggungan. Bahkan kalau kita lihat sendiri di area Brazil sendiri yang notabene ada tiga tim di sana tidak mencoba untuk saling datangin satu sama lain. Dan ini dia sebenarnya tim-tim yang mencoba untuk objektif masuk ke dalam lead game. Dan gue rasa di sini sudah ada beberapa trading damage juga di area Brazil ya. Harusnya yang di mana tadi itu ada IOG juga dan juga GPX. Tapi kita bakal lihat di sisi lain ternyata area fieldsnya sendiri yang sudah dihuni oleh teman-teman dari Rans Esports. Dan gue rasa dari Rans sendiri ini posisinya itu cukup jauh dari masing-masing timnya. Di mana ada satu orang mencoba menyusuri area kiri, satu orang yang menyusuri di area depan juga. Dan mereka benar-benar ngembagi posisinya dan itu cukup berani juga. Yang di mana sebenarnya kalau misalkan ada salah satu orang dari mereka yang harus terculik, ini menjadi mental buso lagi. Yang di mana harusnya Rans sendiri itu masih belum perform untuk sampai saat ini. Ya, ya, ya. Rans ini masih belum terlalu perform untuk saat ini tetapi secara mentalitinya, kepercayaan dirinya ini cukup DG. Biar kalau misalkan boleh gue mention untuk area fields. Kalau misalkan untuk satu tim ini kayaknya nggak worth it untuk lo nge-looting di fields terus lo nge-hold di satu tempat checkpoint selanjutnya. Itu yang jadi alasan mungkin kenapa dari Rans sendiri memilih untuk melakukan split sejauh mungkin dan mengambil area lootingan di fields. Dan sekitarnya bahkan di matchday-match dasi sebelumnya sampai ke rumah batu Brasilia. Dan hari ini kita melihat tadi Marsha kalau nggak salah lebih jauh dan hampir menyentuh area campsite. Menyentuh area campsite, yang di mana sebenarnya campsite sendiri itu harusnya kosong. Dan mereka kalau misalkan arah rotasi ke sana itu masih oke banget untuk memperluas resource mereka sendiri. Dan gue rasa di sini dari RRQ sendiri ya kalau kita bisa bilang yang notabene dia turun di area skyloach. Yang di mana itu adalah blue zone. Itu harusnya cukup oke sih dari suji notingan. Dan kali ini seperti sudah ada tappingan dari IOG yaitu Island of God yang sudah memimpin puncak lesemen untuk di round 5 kita kali ini. Dengan perolehan poin 63. Ini sangat-sangat oke juga. Yang di mana IOG sendiri itu cukup konsisten untuk malam hari ini. Ya cukup konsisten meskipun beberapa kali sudah mendapatkan Buya itu di round selanjutnya harus ditusunin ya. Karena seperti yang lu bilang di game-game sebelumnya kutukan bete itu memang selalu ada. Iya kutukan bete itu memang bikin bete banget gitu. Buya tusun, Buya tusun. Itu untuk IOG ya tapi di posisi kedua ini ada Aura Ignite salah satu tim yang penghuni dari grup A. Yang mana untuk grup A sendiri sebetulnya. Sampai kelima besar ini. Sendirinya di sini ada Faiz juga yang harusnya masih vision di arah bawah dan dia tuh harusnya nge-mention. Oke harusnya di sana mungkin dia nge-predik ada musuh juga. Dan bener aja sih ini kayaknya untuk zona selanjutnya sih masih bisa untuk dimasukin di area temen-temen dari TP dan juga RRQ. Nah justru kalau mapnya udah dibuka kayak gini gue ngeliat posisi dari NXLiga game. Kalau mereka bisa ngambil jalan tuh tapi aduh kebawah dikit ya. Iya dan bener dong ternyata dari SES dan juga DG yang memang tidak mau berubah movementnya mereka dari DG-nya sendiri. Dan gue rasa dari SES yang menggunakan vehicle tadi yang langsung coba untuk ngambil kompon yang masih kosong. Dan itu sangat jenis menurut gue karena mereka yaudah mengamankan posisi untuk zona aman tapi memang harus lebih khawatirnya kenapa. Karena masih banyak tim-tim yang harusnya memperebutkan posisi dari zona aman mereka. Dan itu sering banget terjadi di kompetitif kali ini. Ya ya satu pelontar dari seorang Jars berhasil menemukan satu nomor juga dari depan lain kali ini. Masuk akan seperti spray. Maybe berhasil memperkenalkan Amerika kembali. Bakal dilomparkan kembali peluru MC9-nya. Bila. Masuk aduh masih ada di atas janteng ternyata. Masuk di keker kembali terkenalkan lagi Oracle's Goal ternyata di arah depan saat masih belum mau masuk ke pelontar seorang Jars. Tetapi dari The Prime masih cukup kuat untuk bertahan di satu kempaunya. Meskipun ada dua tim yang langsung natakin ke arah The Prime sendiri. Ini bakal jadi sinyal bahaya untuk The Prime sekalipun mereka ada dalam zona. Tapi RRQ disini benar-benar dia tuh ngehabisin resource mereka sih. Dari awal mereka trading damage sama TP. Begitu juga dengan TP. Bahkan kalau kita lihat disini Pac-Man sendiri tuh bakal langsung ngeluarkan Summona Adobe. Dimana sebenarnya itu menjadi budi-budi tambahan untuk mencoba untuk mendapatkan resource yang mereka punya. Dan gue rasa dari Marvin dan kawan-kawan. Oh my God. Langsung diras begitu saja meriah banget. Kalau ini Bijan. Waduh contoh orang ikinya terkena-terkena sekuah lain main di surang Legalot. Bakal terlepaskan terlebih dahulu. Tapi ternyata kali ini bakal dihancurkan keluarnya. Bakal dikompet oleh RRQ. Gente yang kali ini begitu kuat. Tetapi Jar Jar tumpahkan. Baby juga cukup loh. Masih bertahan. Di arah belakang sana dikurung lagi. Dihancurin lagi keluarnya. Tetapi Jar 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 akan selamatkan terlebih dahulu. Ternyata kali ini dari RRQ. Benar-benar mengambil resiko yang begitu besar. Dan kali ini Marvin justru malah dirugikan dengan kondisinya yang langsung turun dan melakukan rush gara satu kompaun. Setuju, dan dia sendiri dari Mervin ini gak mempunyai resource yang banyak. Alis miskin banget disitu dan gue rasa disini anak Excel sudah mendengar peperangan itu dan bakal join to fight. Dan kali ini Legalot benar-benar langsung ngakunci pergerakan jalan masuk dari arah rumah ayam. Dan ternyata Excel-nya harus dipulang. Ah, sorry, Raz ternyata yang harus dipulang. Ya, ya. Pantulan granat dari sana kipap berhasil menumbangkan Mervin sebagai orang terakhir dari anak Excel-nya. Aduh, 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 belum kenar. Kali ini granat serangan jar berhasil menurunkan selawannya. Masih ada gulung dipasang, cukup responsif. Kembali granat disiapkan lagi suara atas. Dan kali ini bakal jalan campur untuk anak GADES. Jarnya masih menggunakan Mervin ini terlebih dahulu. Sebelum melakukan penyayangan di anak GADES karena di anak luar komentar ada King. Ada The Flame juga yang bakal natakin menuju ke area pertempuran yang ada di rumah ayam yang masih belum selesai juga kali ini, Pimpimpun. Iya, ini RRQ benar-benar harus dipikir kerja keras banget ya. Dia baru numbangin satu tim. Ada satu tim lagi yang munggu-munggu untuk merebut rumah mereka. Dan posisinya mereka juga tidak mendapatkan gorengan. Itu dia. Aduh, lagi-lagi granat di arsa rang-jar kali ini. Bahkan pernah siap melakukan ending. Lega Lotja Jukur tembangkan. Masih coba untuk diselapatkan dari below tapi jar masih bisa untuk melepaskan selera. Sedangkan kembali musykar atas. Di arah ini sudah ada run of jing set ending. Dua kini direpatkan oleh NXLiga Game. Gardo di arah lain. Entah di arah mana. Karena kita masih melihat ke arah NXLiga Game. Bahkan kali ini sudah ada yang melakukan last. Kibanya naik musykar atas. Langsung menembosnya ke atas. Sudah aras jadis di hadapan NXLiga Game. Yang selalu memanas di akhir-akhir game. Sementara di arah luar juga Dranik. Kali ini bakal masuk menembak ke arah Kings Esports. Ada gardo yang tertahan di luar zona. Justine juga cukup sulit. Kita belum melihat Aura. Kita belum melihat Seth dan juga Kings. Yang dari tadi belum kelihatan. Ya dan mereka mencoba untuk oke kalem hero. Di sini masih terselapan tim 28nya All Life dan Kings. Bersembunyi di balik box. Dan ternyata teman-teman dari DG. Harus berhadapan dengan musuh yang ada di depan. Yaitu Seth. Dan kali ini seperti ya dari Seth. Mereka mencoba mendoprak pertahanan dari DG. Dan gue rasa di sini dari Abak. Yang memegang senjata M79-nya. Waduh! Abak siap mundir. Abak siap lundur. Barang-barang panik kali ini. Tapi kita lihat dari DG-nya sendiri tersisa 2 orang. Yes. Begitupun dengan Seth Alpha-Ing. Noten-nya malah sebagai cukup-curang kembali kali ini. Barang-nya mengaturkan wall. Tapi dipasang kembali. Budo. Aduh-aduh cukup sulit kali ini. Coba digunung merk-nya kembali. Sementara DG masih ada. Dan aneh Saliga game juga ikut campur. Sekarang pertahanan. Fori. Langsung terkejut. Dan tumpangkan. Dan BG-nya juga ternyata. Hei-yo. Hei-yo. Berhasil merupangkan kedua tim yang sedang bertempur. Sementara Aura memandangkan konsumnya kali ini. Sudah berhasil tumpangkan kembali. Dan kali ini pokoknya ending. Kali ini. Menurutkan Bonoface juga. Di late game. Kali ini seorang guys juga masih melepaskan debakannya. Menurutkan goal di harapan sekarang. Karena Rehan yang bakal bertumbangkan. Aduh-aduh. Seth Alpha-Ing-nya juga ternyata. Harus sudah diratakan. Kali ini oleh tawan-kawan yang lainnya. Masih cukup aman untuk Aura. Deathly. Oh my Deathly. Berhasil merupakan hurufa lawannya. Dan kali ini. Kita juga temui posis keempat. Masih ada Bonoface. Di arah samping juga. Masih ada prank namimpun. Oke kita bakal lihat di sini Deathly. Bakal mencoba tunggu ras temen-temen dari TV. Bonoface harus terpulangkan. Ya udah. Deathly. Aura Bifat. 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 Aura Bifat.